Banyak tingkah laku lucu yang dilakukan sekor anak hewan. Biasanya tingkah laku tersebut adalah tingkah yang tidak sengaja mereka lakukan. Tetapi tingkah mereka itu justru membuat gemas dan mengundang tawa setiap orang yang melihatnya. Berikut 7 tingkah laku anak hewan versi on the spot. Tingkah laku lucu anak hewan yang pertama adalah tingkah laku anak macan. Macan memang dikenal sebagai hewan buas yang menakutkan. Tetapi jika masih anak-anak, anak macan ternyata lucu mengemaskan. Mereka juga suka bermain dengan benda-benda. Dengan tingkah laku lucu seperti kebanyakan hewan periharaan, anak-anak macan ini juga suka bermain boneka atau bermain dengan bantal. Ada juga anak macan yang harus bermain-main dulu dengan lincahnya bersama mainan-mainannya. Barulah ia tertidur relap. Selain itu ada juga bayi macan yang senang bermanja-manja dengan sering menunggu hingga tertidur. Namun bayi macan lainnya ada yang ingin jika tertidur harus berputar-putar dahulu untuk mencari posisi ternyaman agar ia dapat tertidur tanpa gangguan. Anak anjing memang suka bermain dengan atau tanpa teman. Seperti anak anjing yang satri ini. Dengan bola yang lebih besar darinya, ia bermain sambil mendorong-dorong bola tersebut. Tetapi lucunya, setiap ia hendak mengeluarkan bola dari sebuah lubang, anak anjing tersebut malah terjerembap ke dalam lubang tadi. Tingkah laku lucu lainnya dari sekor anak anjing adalah saat ia justru belum bisa terbangun dari posisi terentang. Walau sudah berusaha dengan susah payah, tetapi tampaknya anak anjing itu belum bisa bangun sendiri. Ia malah hanya terus berbalik ke kiri dan ke kanan. Ada lagi tingkah laku lucu sekor anjing jenis Dash Khan yang berusaha memotong semprotan air dari alat penyiram halaman. Setelah ia gagal terus, akhirnya entah karena merasa semprotan air justru semakin mengenainya atau karena menyerah, anak anjing tersebut akhirnya pergi meninggalkan air penyiram tersebut. Hewan panda berasal dari negara Cina ini ternyata dapat bertingkah laku lucu juga. Mungkin Anda jarang mendengar jika hewan berbulu hitam putih ini bersin. Setelah asyik bermain dengan temannya, sekor panda tiba-tiba saja bersin hingga berkali-kali. Tingkah laku lucu lainnya terjadi di sebuah kandang panda. Saat sang induk sedang aksik menikmati makanannya, tiba-tiba anak panda yang tadinya sedang tertidur bersin dengan kuatnya sehingga mengagetkan sang induk. Ada lagi tingkah laku lucu panda saat bermain bola. Walau tanpa teman bermain, tetapi tampaknya panda tersebut sangat menikmati permainan bolanya. Sampai-sampai ia harus berguling-guling. Namun tingkah laku terlucu justru dilakukan oleh anak panda yang satu ini. Di saat saudara-saudaranya sedang asyik sibuk bermain dengan kontainernya, anak panda yang satu ini justru berusaha keluar dari tempat tidurnya. Dengan susah payah, ia berjuang memanjat pagar penghalang. Tetapi ia selalu gagal, karena pengurus panda selalu datang dan memasukkannya kembali ke dalam. Namun anak kecil itu tampaknya tidak putus asa. Ia terus mencoba, namun ia juga terus gagal. Anak hewan lainnya juga memiliki tingkah laku yang lucu adalah anak kucing. Entah karena penasaran atau memang hanya ingin bermain, seekor anak kucing berusaha mengais-ngais sebuah papan peluncur dari arah bawah. Hal itu tentu saja membuat ia tidak kunjung sampai di atas. Ternyata tindakan lucu tersebut diikuti juga anak kucing lainnya. Tetapi tetap saja, mereka gagal mencapai ujung atas papan peluncur. Tingkah laku lucu anak kucing lainnya dilakukan juga oleh beberapa ekor anak kucing di sebuah rumah. Mereka beramai-ramai menaikkan sebuah alat pembersih elektrik. Mungkin karena menikmati getarannya dan dapat berputar-putar, anak-anak kucing itu justru betah berada di atas. Namun akhirnya satu persatu dari mereka terjatuh juga. Sekor anak anjing jenis Golden Rediver meletakkan kepalanya di sebuah anak tangga karena mengantuk. Walau kepalanya harus terjatuh berkali-kali, namun tampaknya anak anjing itu tetap menyukai cara tidurnya yang setengah berdiri. Begitu juga dengan anak anjing jenis Bulldog ini. Dengan posisi tubuh tegak namun kepala terkulai, anak anjing lucu itu tetap menikmati tidurnya. Akhirnya ia terjatuh juga, namun kemudian segera mencari posisi tidur yang nyaman baginya. Tingkah laku lucu anak anjing lainnya saat akan tertidur, juga dilakukan beberapa anak anjing yang lucu-lucu ini. Sebenarnya anjing tidak memahami bahasa manusia, tetapi anehnya anak-anak anjing ini justru tertidur setelah tuannya menyanyikan sebuah lagu untuk mereka. Tampaknya anak-anak anjing itu terbiasa tidur setelah di dina bobokkan terlebih dahulu. Kucing sebenarnya merupakan hewan yang anti air. Saatnya terkena air, biasanya kucing akan langsung larikan diri. Tetapi anak-anak kucing ini justru sebaliknya. Sekor anak kucing berwarna hitam tampak sangat senang bermain-main di dalam mandi yang penuh air. Dia justru menikmati tubuhnya terendam sambil terus mondar-mandir mengitari bak mandi. Hal lucu lainnya juga dilakukan kucing-kucing berikut ini, di mana mereka justru membiarkan tubuh mereka tersiram pancuran air. Bahkan ada sekor kucing yang benar-benar sampai nyaris tertidur saat berendam dalam sebuah ember terisi air. Sekor anak kucing lainnya juga bertikah lucu, yaitu saat dia penasoran terhadap aliran air di sebuah kloset. Rasa ingin tahu yang terhadap aliran kloset tersebut membuatnya tidak peduli jika tangannya dapat basah terkena air. Tingkah laku anak hewan yang lucu terakhir adalah tingkah laku anak orang hutan. Hewan yang tergolong pandai itu ternyata dapat bertingkah lucu saat dia memakai sebuah topi. Dengan topi yang menutup wajahnya, anak orang hutan itu langsung menari dengan menggerak-gerakan kedua tangannya. Tampaknya anak orang hutan itu sangat menyukai topi tersebut. Hewan sinis anak hutan yaitu simpansi ternyata juga dapat bertingkah laku lucu. Saat sedang berada di atas pohon, seekor anak simpansi memboyang-goyang tanggungunya dengan cahilnya, dan kemudian dia justru terjatuh ke bawah. Terima kasih telah menonton!